Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan Buat kawan-kawanku dimana saja berada Saya ucapkan selamat beraktifitas Semoga dimudahkan segala urusannya Dilancarkan rezekinya Amin Yang baru bergabung di channel Aris Tilo Sulawesi Saya ucapkan terima kasih atas subscribe-nya Alhamdulillah kawan di video kali ini Banyak pelek yang sudah selesai Dan ada juga sebagainya yang belum selesai Yang ingin saya bahas kawan Ini dia Ini tromol belakangnya KLX250 Lingkarannya 18 x 215 Hole 32 Ini hole 32 Sedangkan tromol KLX250 Ini hole 36 Jumlah lubang tromol dengan lingkaran tidak sama Selisih 4 lubang Jadi saya kosongkan di lubang tromol Tiap sisi itu 2 lubang Ini dia Ini bagian gear Dan yang belakangnya ini bagian disk atau bagian cakram Spray 2 lubang Sehingga jumlah lubang sama dengan jumlah lubang lingkaran atau velek Jadi hole 32 Tinggal tahap penyetelan Ini tapaknya masih bergelombang Itu kelihatan masih bergelombang dia Masih bergelombang Itu dia Putarannya Itu masih jauh Dan juga nepelnya ini saya ganti Ini nepelnya agak besar Ini agak besar nepelnya Saya ganti Karena Nepel awalnya itu yang jar-jar krum Agak kecil Ini dia agak kecil Sehingga agak banyak Ada celah dia Dia ada celah di lubang Velek Ini dia Ada celah dia Kecil sekali nepelnya Tuh Jadi alhamdulillah Alhamdulillah yang punya velek Menerahkan sepuluhnya kepada saya Minta yang terbaik Alhamdulillah saya ganti nepelnya agak besar Sehingga mampu menahan tarikan Jari-jari atau tarikan trali Pada saat terabas Menahan beban dari atas Maupun zigzag kiri kanan Selanjutnya kita tahap penyetelan Tapak Velek Setelah nanti selesai penyetelan tapaknya Tidak bergelombang Lalu kita lanjut setel sampingnya Lanjut sampingnya Ini masih tahap penyetelan Tepat tapaknya velek Karena masih bergelombang Jadi Ini rapat Kiri kanan Ini dia rapat Macam ini Kalau dia rapat Berarti ujungnya ini Sejajarnya ini Yang ini Ini agak longgar Agak longgar dia Jadinya dikendor Tidak menutup kemungkinan Nanti lubang ini akan berubah Posisi Jika memang Pas Kita tidak akan berubah jajarnya Atau posisi lubangnya Ini kawan Posisi tapaknya Kiri kanan Kena Gesek Atau di Medianya ini Jadi Sejajarnya ya Kedepan Ini dia Kedepan ini Yang ini Ini agak Perai Ini agak Perai Ini jauhnya Perai Ini agak Perai Jadi yang bagian Bagian sini Kita kendorin Ini agak Perai Perai Jauh Bukan Tidak Macam ini Jauh Semua Ini Ini Beratnya muncul Ini dikanti Nanti Jari-jari Agak Panjang Atau pendek Atau nanti Dikasih pindah Di lubang Satunya Ini Ada lubang Saya carikan dulu Jari-jari Yang agak panjang Karena yang saya pakai Ini 197 Ada yang saya pakai 190 Ada yang saya pakai 185 Sehingga Banyak Eh Sehingga Tidak ada yang muncul Jika ada yang muncul Setengah cm Saja Saya ganti lagi Yang agak Pas Seperti Yang di bawah Ini Sebagian Ada yang saya ganti Setelan Masih Setelan Tapatnya Romol KLX 250 Ini Asli Jepang Made in Jepan Atau 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 Ini seran tapaknya tinggal sedikit Ini hasilnya setelah selesai di setel Yang mana awalnya ini Dua lubang ini yang garis merah ini Lubang perai Tapi kena Kepanjangan sini Saya pindahkan lagi Di lubang yang satunya Begitul juga sebelahnya Ini sudah kencang Lurus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini yang bagian gear Ada dua lubang perai Berbagai macam ukuran Ada tiga ukuran saya pakai Ini yang play Satu Dua Oke kawan semoga bermanfaat Tentang Velek KX250 Yang mana trombolnya HAL36 Diubah ke 32 Karena mengikuti jumlah lingkaran Yang HAL32 Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Adistil Sulawesi Agar makin berkembang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!